Intro Natania Nadin Kusuma Aurela, Santriwati TPK Al-Guroba MTA Cabang Pagentan Banjar Negara meraih juara pertama Lomba Mewarnai Tingkat Kabupaten Banjar Negara dalam peringatan Hari Santri Nasional 2019. Selanjutnya, Natania Nadin akan diikutsertakan dalam Lomba Mewarnai Tingkat Provinsi mewakili Kabupaten Banjar Negara. Santriwati TPK Al-Guroba MTA Cabang Pagentan Banjar Negara, Natania Nadin Kusuma Aurela berhasil meraih juara satu Lomba Mewarnai TPK menjelang peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Banjar Negara tahun 2019. Putri pasangan karyawan Teguh Diono dan Kurniawati ini tampak gembira saat menerima piagam penghargaan pada peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2019. Setelah meraih juara satu, rencananya Natania akan diikutsertakan dalam Lomba Mewarnai Tingkat Provinsi mewakili Kabupaten Banjar Negara. Aihanda Natania Nadin, karyawan Teguh Diono mengatakan persiapan mengikuti Lomba Mewarnai Tingkat Provinsi sudah cukup maksimal dengan harapan mendapatkan hasil maksimal. Pertiapan-persiapannya ini untuk menyelungkan Lomba Tingkat Provinsi, insya Allah, kakak saya sudah siap, tinggal kita waktunya saja dan mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi bisa membela nama RTA di tingkat provinsi. Sementara itu, dalam peringatan Hari Santri ini, Bupati Banjar Negara Habudi Sarwono hadir memimpin jalannya upacara di alun-alun kota Banjar Negara pada selasa pagi. Dalam kesempatan ini, Bupati menegaskan komitmennya untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ruh dan perjuangan para pahlawan pendahulu bangsa yang hendaknya tidak diubah apalagi di amandemen. Kontributor Banjar Negara Jawa Tengah, Rohmat melaporkan.